Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Bondowoso, Jawa Timur menggelar operasi Patuh Semeru 2018 di beberapa titik kerawanan pelanggaran lalu lintas. Polisi menghadirkan petugas dari pengadilan negeri dan kejaksaan untuk sidang di tempat bagi para pelanggar. Satu persatu pengendara roda 2 dan 4 yang melewati kawasan tertib lalu lintas diperiksa Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Bondowoso, Jawa Timur. Pemeriksaan meliputi surat tanda nomor kendaraan, kelengkapan visi kendaraan, kelengkapan pengendara seperti helm dan spion. Bagi pengendara yang melanggar, langsung ditilang dan disidang di tempat oleh petugas dari kantor pengadilan negeri dan kejaksaan negeri. Operasi Patuh ini juga melibatkan polisi militer untuk memeriksa pengendara yang plat nomornya ditempeli stiker TNI. Operasi Patuh Semeru 2018 ini digelar selama 14 hari, dimulai tanggal 26 April hingga 9 Mei 2018 serentak di seluruh Indonesia.